Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Dikisahkan suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana Raja yang seringkali terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas Kali ini merasa penasaran dengan satu hal Abu Nawas, di kerajaanku ini banyak sekali orang yang mengaku sebagai habib keturunan Nabi Bagaimana caranya kita bisa membedakan habib asli dan habib palsu Tanya Raja sambil tersenyum berharap bisa membuat Abu Nawas bingung Abu Nawas yang selalu siap dengan jawaban cerdik berpikir sejenak lalu berkata Baginda, pertanyaan Anda memang sulit Tetapi saya yakin saya bisa memberikan jawabannya Namun, saya memerlukan waktu tiga hari untuk menemukan jawabannya Raja setuju dan memberikan waktu tiga hari kepada Abu Nawas Setelah tiga hari, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah penuh percaya diri Baiklah Baginda, untuk membedakan habib asli dan habib palsu Saya membutuhkan dua ekor kambing Yang satu harus gemuk dan sehat Sedangkan yang satu lagi harus kurus dan lemah Kata Abu Nawas Raja yang penasaran segera memerintahkan pengawalnya Untuk membawa dua ekor kambing seperti yang diminta oleh Abu Nawas Setelah kambing-kambing itu dibawa ke hadapan mereka Abu Nawas memulai penjelasannya Habib asli itu seperti kambing gemuk dan sehat ini Dia selalu penuh dengan kebijaksanaan, ilmu dan kebaikan Yang membuatnya dihormati oleh semua orang Kata Abu Nawas sambil menunjuk kambing gemuk Sedangkan habib palsu itu seperti kambing kurus dan lemah ini Dia mungkin terlihat seperti habib dari luar Tetapi sebenarnya dia tidak memiliki kebijaksanaan, ilmu dan kebaikan Yang cukup untuk dihormati Lanjut Abu Nawas sambil menunjuk kambing yang kurus Raja tertawa dan berkata Abu Nawas, penjelasanmu sangat menarik Tapi bagaimana kita bisa memastikan kebenarannya Abu Nawas tersenyum dan berkata Baginda, caranya sangat mudah Kita hanya perlu menguji mereka Dengan pertanyaan-pertanyaan yang dalam dan bijaksana Habib asli akan selalu memiliki jawaban yang baik Sementara habib palsu akan kebingungan Dan terjebak dalam kebohongannya sendiri Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdik dan jenaka Abu Nawas, kau selalu punya cara untuk membuatku tertawa Dan mengajarkan sesuatu sekaligus Diceritakan ada seorang pertapa suci yang ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya Menurut dia, apa yang dilakukan oleh Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia Yang memiliki etika moral kesopanan Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianudnya selalu mengedepankan etika normal kesopanan Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan Supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya Singkat cerita, maka berangkatlah si pertapa suci ke rumah Abu Nawas Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas Tatkala Abu Nawas membukanya Ia terkejut melihat seorang pertapa suci datang berkunjung Lalu Abu Nawas memperisilakan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan Bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika normal kesopanan dalam bermasyarakat Wahai Abu Nawas, di dalam agama saya penuh dengan cinta kasih Dan memulihkan orang lain adalah suatu keharusan Kata si pertapa suci Begini tuan, meskipun saya seorang muslim Saya tetap akan menghormati keyakinan anda Dan saya tetap akan memilihkan anda sebagai tamu saya Balas Abu Nawas Rupanya di sepanjang obrolannya si pertapa suci Tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas Untuk ikut ke dalam keyakinannya Melihat gelagat seperti itu Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut Untuk mengerjai si pertapa suci Tentunya dengan cara-cara yang konyol Bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas Oh, baiklah Saya juga sudah lapar Balas pertapa suci Abu Nawas selalu membawakan dua piring kosong Dan satu nampan yang berisi dua daging Dimana kedua daging tersebut Yang satu berukuran kecil Dan satunya lagi berukuran besar Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong Untuk pertapa suci dan untuk dirinya Setelah itu Abu Nawas mengambilkan daging kecil Ditaruh di piringnya si pertapa suci Sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar Bukan begitu cara yang benar Wahai Abu Nawas Itu tidak sopan dan tidak beretika Tutur pertapa suci Berarti caraku ini salah? Tanya Abu Nawas berpura-pura Ya Abu Nawas Itulah tujuanku kesini untuk mengajarimu Bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu Jawab pertapa suci Oh, begitu ya Balas Abu Nawas sambil mengembalikan kedua dagingnya ke nampan Boleh aku bertanya Apa yang kau lakukan jika kau menjadi aku? Tanya Abu Nawas lagi Begini caranya Abu Nawas Aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu Kata si pertapa suci Abu Nawas pun mengikuti dengan mengambil daging yang besar Dan ditaruh di piringnya sendiri Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri Lanjut pertapa suci Abu Nawas menurutinya dengan mengambil daging yang kecil Dan menaruhnya di piring pertapa suci Silakan dimakan Ucap Abu Nawas langsung menyodorkan Abu Nawas langsung memakan daging yang besar yang berada di piringnya Dan si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging yang kecil untuk dimakannya Setelah selesai makan Abu Nawas berkata Bukankah hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi? Jalatuk Abu Nawas Tak lama Abu Nawas kembali berkata Apakah kau tahu tata cara makan? Tanya Abu Nawas Oh itu sangat mudah Pertama saya memanjatkan syukur atas rezeki yang aku dapatkan Setelah itu aku memakannya dengan perlahan Serta mengunyahnya dengan mulut tertutup Jawab pertapa suci dengan yakin Yang kamu lakukan itu salah Balas Abu Nawas Kenapa salah? Itu sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan Ujar pertapa suci tidak terima Jelas saja itu salah Harusnya kamu teliti dulu Apakah makanan yang kamu dapatkan dari cara yang halal atau cara yang haram? Bila kamu makan makanan yang haram dengan seribu adab sekalipun Maka itu tidak akan memberi manfaat sama sekali Makanan haram justru akan menyebabkan hatimu menjadi hitam Jelas Abu Nawas Merasa dirinya malah dipermainkan Abu Nawas Si pertapa suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas Dikisahkan di kampung seberang ada seorang rahib yang terkenal religius Masyarakat di sana menganggap sang rahib dapat mengetahui hal-hal yang gaib Rahib itu menjadi panutan warga Banyak orang yang bertatangan untuk meminta doa Ada juga yang meminta untuk diramal masa depannya Sang rahib menjelaskan bahwa dialah jalan menuju surga Barang siapa ingin selamat dari siksa api neraka Maka harus menurut apa yang dikatakan oleh sang rahib Dengan penjelasannya tentu membuat orang-orang ingin menjadi pengikutnya Selain di kuil, ia juga menyebarkan ajarannya di pasar-pasar Yang penuh dengan keramaian Suatu hari sang rahib melancong ke daerah Abu Nawas Ia bermaksud untuk menyebarkan ajarannya Setelah memasuki kota Bagdad Ia berjalan menyusuri kota dengan perpakaian layaknya orang suci Karena baru pertama kali memasuki kota Bagdad Ia terlihat kebingungan Ia tak tahu jalan arah menuju pasar Beberapa kali ia mondar mandir Tepat di depan rumah Abu Nawas Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk di depan rumahnya Terus memperhatikannya hingga dirinya curiga terhadap sang rahib itu Gerak-geriknya sangat mencurigakan Tapi sepertinya dia bukan maling Masa maling berpakaian seperti orang suci Pikir Abu Nawas dalam hati Karena penasaran Abu Nawas pun bertanya pada si rahib Wahai tuan Sepertinya anda bukan orang sini Siapa anda? Tanya Abu Nawas Anda benar Saya memang bukan orang sini Saya adalah seorang rahib Jawab orang tersebut Rahib? Apa itu rahib? Tanya Abu Nawas kembali Rahib itu adalah orang yang memimping manusia menuju jalan ke surga Kata sang rahib menjelaskan Oh begitu ya Tapi dari tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan Sudah beberapa kali Anda mondar mandir tepat di depan rumah saya Memangnya anda mau kemana? Tanya Abu Nawas Saya mau berdakwah di pasar Tapi saya tidak tahu kemana jalan arah menuju pasar Jawab sang rahib Mendengar jawaban tersebut Sepontan Abu Nawas pun tertawa Hal ini membuat sang rahib menjadi emosi Ia merasa harga dirinya direndahkan Kenapa kamu tertawa? Kamu mengecek saya? Bentak sang rahib Bukan begitu tuan Anda jangan salah paham Balas Abu Nawas mencoba menenangkan Lalu kenapa kamu menertawi saya? Tanya sang rahib bertambah emosi Begini tuan Saya cuma tidak habis pikir Anda kan mengaku sebagai rahib Orang yang katanya bisa memimping manusia menuju jalan ke surga Bagaimana anda bisa memimping manusia ke jalan surga Sementara jalan menuju pasar saja anda tidak tahu Jalatuk Abu Nawas Wajah sang rahib mendadak berubah pucat karena menahan malu Ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas Dikisahkan Baginda Raja baru saja melantik Hakim Baru Istana Hakim tersebut terkenal jujur dan baik hati Baginda Raja menyukai Hakim Baru itu Karena gemar berburu di hutan seperti dirinya Di sela-sela waktu santai Baginda Raja memanggil Hakim Baru tersebut untuk menghadapnya Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan? Tanya Baginda Raja Alhamdulillah Paduka Semua pekerjaan masih bisa hamba atasi Jawab Hakim tersebut Bagus Awas Jangan main-main dengan jabatanmu Kalau kamu sampai ketahuan menerima sokokan Aku bukan hanya akan memecatmu Tapi juga akan menghukummu Ancam Baginda Raja Jangan khawatir Paduka Hamba ini bukan tipe orang yang suka disokok Hamba justru sangat membenci perbuatan itu Hamba ini sudah kaya Paduka Buat apa menerima sokokan? Bukankah Paduka tahu sendiri Gaji sebagai Hakim sepenuhnya hamba sumbangkan untuk fakir miskin? Ujar Hakim Baru itu Baiklah Aku percaya Oh iya Aku dengar kau gemar berburu di hutan Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama? Ajak Baginda Raja Dengan senang hati Wahai Paduka yang mulia Hamba terima ajakan Paduka Balas Hakim Baru Baiklah Besok kita berangkat Tapi aku akan mengajak serta Abu Nawas Timpal Baginda Raja Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya Langsung menerima ajakan Baginda Raja Dengan begitu ia bisa menghindari kemarahan sang istri Singkat cerita Abu Nawas Hakim Baru tersebut dan Baginda Raja Pergi meninggalkan istana Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan Abu Nawas Apakah kamu punya saran? Hutan mana yang akan kita tuju? Tanya Baginda Raja Ada Paduka Hutan di seberang lautan Di sana banyak hewan kijang Tapi hutan tersebut terkenal angker Paduka Jawab Abu Nawas Sama setan saja Masa takut Ayo kita ke sana Balas Baginda Raja Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker Saat akan memasuki hutan tersebut Abu Nawas mulai merasakan hal mistis Paduka Apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya? Tanya Abu Nawas Tidak berapa lama Tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka Baginda Raja dan Hakim Istana Langsung mencabut anak panah dan membidiknya Tapi sayang bidikan mereka meleset Sehingga membuat kijang tersebut berlari ke dalam hutan Ayo kita kejar Teriak Baginda Raja Mereka pun mengikuti arah larinya kijang Ketika sedang mengejar hewan buruan Tiba-tiba muncul seekor harimau Melihat ada mangsa di depannya Harimau itu langsung mengejarnya Baginda Raja dan Abu Nawas Serta Hakim Istana sepontan berlari Menghindari kejaran harimau tersebut Setelah beberapa lama Kemudian akhirnya mereka beriga pun selamat Namun alangkah terkejutnya Mereka saat mengetahui Tengah berada di dalam hutan Pasalnya mereka bertiga Tersesat di tengah hutan yang angker Mereka tidak tahu Harus meminta bantuan kepada siapa Di tengah situasi yang mencekam itu Tiba-tiba muncul kakek tua misterius Yang berbagian serba putih Kakek tua itu menanyakan prihal Kedatangan mereka ke hutan tersebut Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Taukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya? Tanya kakek tua tersebut Kami tersesat kakek Apakah kakek bisa mematuh kami? Kata Baginda Raja Aku bisa mematuh kalian Tapi masing-masing dari kalian Hanya dibatasi satu permintaan Balas kakek tua Kemudian Baginda Raja Mengungkapkan keinginannya Begini kakek Aku ingin pulang ke istana Aku ini adalah raja Aku tidak ingin kehilangan istanaku Pintar Baginda Raja Baiklah Keinginanmu aku kabulkan Jawab kakek tua Seketika Baginda Raja langsung menghilang Dan dalam sekejap Ia sudah berada di istananya Duduk di sangkasana bersama sang permaisuri Syukurlah Akhirnya aku bisa kembali berada di sini Ucap Baginda Raja Sekarang giliranmu Apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada hakim istana Aku adalah hakim istana yang kaya raya Aku ingin pulang ke rumahku yang megah Aku tak mau kehilangan harta kekayaan Aku ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku Pintar Hakim baru tersebut Baiklah Keinginanmu aku kabulkan Jawab si kakek tua Seketika hakim istana langsung menghilang Dan berada di rumah megahnya Berkumpul dengan istri dan anak-anaknya Ini tinggal abunawas seorang diri di dalam hutang Sekarang giliranmu Apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada abunawas Aku ini orang miskin Rumahku kecil Dan tidak ada harta yang berharga di rumah Aku juga sedang cekcok dengan istri Aku tidak tahan dengan omelannya Hal inilah yang membuatku tidak betah di rumah Jadi aku meminta supaya Baginda Raja dan Hakim istana Dikembalikan ke sini untuk menemaniku Pintar Abu Nawas Seketika permintaan Abu Nawas terkabul Baginda Raja dan Hakim istana Tiba-tiba kembali berada di sampingnya Hakim istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini Kenapa kami kembali berada di sini? Tanya Baginda Raja dan Hakim istana Itu atas permintaan kawanmu Katanya dia sedang tidak betah di rumah Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini Jawab kakek tua itu Abu Nawas, kamu kurang ajar Teriakam istana dan Baginda Raja Sementara si kakek tua mestres itu Langsung menghilang dari hadapan mereka Dikisahkan Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah Berupa pundi-pundi uang yang banyak dari Baginda Raja Karena selalu berhasil memecahkan kasus-kasus yang rumit Rupanya hal ini mengundang rasa iri dengke oleh sebagian Hakim istana Yang berjumlah lima orang Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para Hakim Bukan tugasnya Abu Nawas Kelima Hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini Enak saja Abu Nawas Dia menempat hadiah yang seharusnya jadi milik kita Kata salah satu dari mereka Benar, ini tak boleh dibiarkan Ayo, kita ajukan protes kepada Baginda Raja Sahud yang lainnya Maka kelima Hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan keberatannya Mendengar keluhan mereka Baginda Raja menangkapinya dengan bijak Kalian kan sudah mendapat gaji tiap bulannya Sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan Jadi wajar kalau aku memberinya hadiah Itu sebagai rasa terima kasih Karena telah membantu menyelesaikan masalah Tutur Baginda Raja Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami Kenapa paduka berikan kepada Abu Nawas Protes salah satu Hakim Saya tahu Kalian orang pintar dan berbindirikan Tapi Kasus yang aku percayakan paduka Abu Nawas Butuh kecerdasan dan kebijaksanaan Terang Baginda Raja Soal kebijaksanaan Kami juga bisa paduka yang mulia Ujar mereka Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya Akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan Baiklah Akan saya uji kalian dengan kasus yang sederhana Jika kalian bisa memecahkannya Saya tidak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas Kata Baginda Raja Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan Untuk membawakan papan tulis Lalu di papan tulis tersebut Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 100 cm Sekarang Masing-masing dari kalian Maju dan berpendek garis ini Perintah Baginda Raja Hakim pertama maju ke depan Ia menghapus 20 cm dari garis itu Dan kini menjadi 80 cm Selanjutnya Baginda Raja mempersilahkan Hakim kedua untuk melakukan hal yang sama Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm Dan garis tersebut kini menjadi 60 cm Hakim ketiga dan Hakim keempat pun maju ke depan Mereka berdua melakukan hal yang sama Hingga garis itu tinggal 20 cm Tibalah giliran Hakim yang kelima Ia terlihat kebingungan Tak tahu harus bagaimana Kemudian Baginda Raja bertanya Apakah engkau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu Kalau demikian Garisnya akan hilang Padahal yang aku minta Perpendek garisnya Bukan menghilangkan garisnya Tapi kalau hanya menghapus 10 cm Berarti kau telah berbuat tidak adil Karena keempat kawanmu menghapus 20 cm Lalu bagaimana caramu memecahkan masalah ini Kalau engkau kebingungan Silakan kamu tanya pada keempat kawanmu Ujar Baginda Raja Kelima Hakim tersebut mulai berfikir keras Untuk mencari solusinya Setelah sekian lama berfikir Mereka tak kunjung mendapatkan jawaban Ampun paduka yang mulia Kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini Kata mereka Baiklah Kalau kalian sudah menyerah Maka aku akan panggil Abu Nawas kemari Singkat cerita Datanglah Abu Nawas Ia lalu diperintah Baginda Raja Untuk menyelesaikan masalah yang diberikan Kepada lima Hakim tersebut Tanpa pikir panjang Abu Nawas langsung melaksanakan Perintah Baginda Raja Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm Akan tetapi Ia menggambar garis yang baru Yang panjangnya 120 cm Garis tersebut lebih panjang Daripada garis yang pertama Yang dibuat oleh Baginda Raja Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya Baginda Raja lalu berkata kepada mereka Kalian lihat sendirikan Bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah Untuk membuat garis menjadi pendek Kalian tak perlu menghapusnya Cukup membuat garis baru yang lebih panjang Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek Dengan sendirinya Mendengar hal itu Kelima Hakim tersebut Menyadari akan kekeliurannya Dan mengakui kecerdasan Abu Nawas Akan sifat bijaknya Dalam menyelesaikan sebuah masalah Suatu hari Datanglah di karong desa Menghadap Sultan Harun Al-Rajid Di istana Sultan Harun Al-Rajid Yang waktu itu sedang duduk Berbincang-bincang Dengan para pejabat tinggi Langsung saja mempersilahkan Ketiga orang itu Untuk masuk Setelah tiga orang itu membungkuk Salah seorang di antara mereka berkata Ampun beribu ampun Baginda Karena kami telah mengganggu Perbincangan Baginda Dengan para pejabat yang lain Tidak Kalian tidak mengganggu Kami malah senang Dengan kedatangan kalian Memangnya Ada apa kalian menghadapku Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan Begini Baginda Saya Ahmad Mempunyai dua ekor kambing betina Sultikar Mempunyai seekor kambing jantan Sedangkan Zubair Tidak mempunyai kambing Karena itulah Zubair yang setiap hari Harus bekerja mengembalakan kambing Apabila ketiga kambing itu Beranak pinak Maka pembagian keuntungannya Juga telah kami sepakati Yakni saya mendapat Separuh dari jumlah kambing Zulfikar Memperoleh sepertiga Dari jumlah kambing Sedangkan Zubair yang Mengembalat dan merawatnya Mendapat bagian Seperdalapannya Terang Ahmad Lantas Apakah kambing itu sekarang Telah beranak pinak Tanya Baginda Raja Benar Baginda Ketiga kambing itu Sekarang sudah berjumlah Menjadi 23 ekor Karena itu Kami sekarang ingin Membaginya sesuai Dengan kesepakatan kami dulu Tapi ternyata Kami kesulitan Untuk membaginya Karena itulah Kami kesini Ingin memohon Pertolongan Baginda Raja Terang Ahmad Membagi 23 ekor kambing Sesuai perjanjian Tentu tidak mudah Bayangkan Bila Ahmad Memperoleh Pembagian separuh Dari kambing-kambing itu Maka Ahmad Sebenarnya Mendapat bagian 11 ekor Lebih Setengah kambing Sedangkan Zulfikar Memperoleh Pembagian Sepertiga Seharusnya Mendapatkan 7 ekor Lebih 2 per 3 Kambing Sementara Zuber Mendapatkan 1 per 8 Yang berarti 2 ekor Kambing Lebih 7 per 8 Kambing Raja Harun Al-Rasid Tampaknya Berfikir keras Untuk Memecahkan Masalah tersebut Bahkan Para pejabat Yang hadir Di tempat tersebut Juga Tak sanggup Memecahkan Masalah tersebut Karena Orang yang hadir Di tempat tersebut Tak ada yang bisa Memecahkan Masalah itu Akhirnya Harun Al-Rasid Terfikir Untuk Mengundang Abu Nawas Setelah Abu Nawas Sampai ke istana Ia pun langsung Bertanya Masalah yang terjadi Mereka Berdiga Kemudian Menceritakan Ulang Kronologi Kebingungan Tersebut Wah Itu masalah Kecil Baginda Insyaallah Saya akan Bantu Mencarikan Jalan keluarnya Kata Abu Nawas Tolong Bawakan Kambing itu Masuk Semuanya Setelah Ke 23 ekor Kambing tersebut Dituntun Masuk ke istana Abu Nawas Lalu Menghitung Kembali Jumlah Kambing Sesudah Kambing itu Dihitung Dan Benar Jumlahnya 23 Abu Nawas Lantas Berfikir Keras Menemukan Solusi Dari 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 Masalah Pelik Tersebut Tak Lama Kemudian Izinkan Hamba Meminjam Kambing Baginda Seekor Saja Kata Abu Nawas Nah Sekarang Saatnya Saya akan Membagi Kambing Tersebut Sesuai Dengan Porsi Kalian Saat Perjanjian Kata Abu Nawas Setelah Menambahkan Kambing Milik Baginda Raja Ahmad Yang berhak Memperoleh Seperti Kambing Maka Boleh Mengambil 12 Ekor Sedangkan Engkau Zulfikar Yang memperoleh Bagian Sepertiganya Maka Boleh Mengambil 8 Ekor Kata Abu Nawas Memerintahkan Terakhir Zuber Yang memperoleh Bagian Seperti Delapanya Maka Engkau Berhak Mengambil Bagian 3 Kambing Sisa Satu Karena Saya Tadi Meminjam Satu Ekor Milik Baginda Maka Ini Saya Kembalikan Lagi Kambing Tersebut Kepada Baginda Raja Masing-masing Telah Mendapatkan Bagiannya Mereka Pun Berterima Kasih Dan Kembali Ke Rumah Masing-masing Perkara Yang Pelik Itu Akhirnya Dapat Ditemukan Solusinya Berkat Kecerdasan Abu Nawas Sekian Dulu Perjumpaan Kita Kali Ini Sampai Bertemu Lagi Di Kisah Kisah Selanjutnya Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Dan Setia Menonton Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh